Halo guys kembali lagi di channel golighttrick di video kali ini aku akan berbagi tutorial cara screenshot layar komputer atau layar laptop kita namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini pastikan teman-teman sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya jadi di tutorial kali ini aku akan menjelaskan dua cara untuk screenshot layar komputer atau layar laptop kita untuk lebih jelas berikut ini langkah-langkahnya untuk cara yang pertama yaitu buka terlebih dahulu area atau bagian yang akan di screenshot nah disini saya akan mencoba screenshot bagian dari channel ini nah ini dia bagian yang akan coba saya screenshot jadi kita gunakan cara yang pertama untuk cara yang pertama silahkan tekan tombol Windows plus W di keyboard teman-teman yaitu tombol Windows plus W di keyboard teman-teman secara bersama langsung kita tekan kemudian otomatis di bagian ini perhatikan akan muncul yaitu fullscreen Snip yang ini oke silahkan perhatikan di pojok sebelah kanan yang ini jadi silahkan double-klik yaitu pada fullscreen Snip yang ini silahkan double-klik nah perhatikan sekarang bagian yang kita buka tadi atau area yang ingin kita screenshot sudah tampil nah di bagian ini pada aplikasi Snip and Sketch bisa teman-teman perhatikan disini ada untuk crop jadi kita bisa meng-crop bagian mana yang akan kita gunakan kemudian selanjutnya setelah berhasil silahkan centang lalu di bagian ini ada pencil kemudian disini fitur Highlighter yang ini jadi teman-teman bisa menggunakan ini untuk memberi penanda pada hasil screenshot teman-teman nah setelah kita selesai memberikan penanda atau yang lain atau sudah kita crop selanjutnya untuk menyimpan file screenshot kita caranya silahkan klik icon simpan yang ini silahkan klik pada icon simpan yang ini langsung kita klik lalu kita simpan ke folder dimana kita akan menyimpan hasil screenshot ini nah contohnya saya akan menyimpan di folder picture jadi disini saya buat untuk rename nya hasil screenshot channel nah lalu silahkan di save nah otomatis hasil screenshot ini akan tersimpan pada folder picture nah itu dia cara yang pertama kemudian untuk cara yang kedua yaitu kita menggunakan tombol yaitu PRTSC pada keyboard nah jadi untuk cara ini juga sama terlebih dahulu kita buka area yang akan kita screenshot contohnya kita screenshot bagian ini nah tampilan dari Google ini coba kita screenshot nah setelah kita buka area yang akan kita screenshot kemudian jadi kita tekan tombol PRTSC pada keyboard jadi kita tekan nah seperti ini nah setelah kita tekan tombol PRTSC pada keyboard kemudian kita buka aplikasi PowerPoint atau Microsoft Word nah ini kita minimize dulu kita buka disini saya gunakan PowerPoint kemudian kita buat blank presentation yang ini lalu disini tinggal kita pastikan kita klik kanan lalu kita pastikan oke nah perhatikan ini dia tampilan yang kita screenshot tadi kemudian untuk menyimpan gambar ini teman-teman tinggal klik gambarnya kemudian kita klik kanan lalu silahkan klik pada save as picture yang ini oke saya ulangi setelah berhasil kita pastikan klik kanan pada gambarnya lalu klik pada save as picture yang ini lalu kita arahkan ke folder dimana kita ingin menyimpan hasil screenshotnya nah disini saya buat lagi hasil screenshot Google nah ini hanya sebagai contoh lalu silahkan di save oke jadi ini sudah berhasil disimpan gambarnya ke komputer PC atau laptop kita nah untuk melihat hasilnya nah kita buka dulu folder picture window size folder lalu folder picture lalu kita cari nah ini dia perhatikan kita buka nah ini dia tadi untuk hasil screenshot yang pertama kemudian ini hasil screenshot yang kedua oke jadi pada tahap ini kita telah berhasil melakukan screenshot di komputer PC atau laptop kita yaitu dengan dua cara cara pertama tadi menggunakan tombol Windows plus W kemudian menggunakan tombol CRTSC jadi cukup sekian tutorial yang bisa saya bagikan jika ada pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti tutorial ini silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan jangan lupa like, share, komentar, subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya terima kasih terima kasih